Intro Denpasar Festival tahun 2018 secara resmi dibuka dan ditandai dengan penarikan layangan janggan oleh Wali Kota Denpasar Ide Bagus Rai Darmawu Jaya Mantra bersama Wakil Wali Kota Denpasar Igusti Ngurah Jaya Negara dan juga Ketua DPRD Kota Denpasar Igusti Ngurah Gede dimana suasana riang gembira dibalut dengan sorak-sorai ratusan anak-anak turut memeriahkan perhelatan rutin di penghujung tahun 2018 ini dikemas dengan menggaungkan urban playground Festival tahun ini di kawasan Caturmuka memasuki penjelenggaran ke-11 dan akan berlangsung hingga 31 Desember 2018 mendatang pembukaan juga diadiri sekta Kota Denpasar Anagung Murah Raiswara serta Forkompinda Kota Denpasar perhelatan Denpas tahun 2018 turut menyajikan sedikitnya 332 stun yang terbagi dalam stun pertanian stun industri, passion, wira usaha muda, nasi jinggo, stun kuliner terdapat pula 4 panggung yang terbagi atas panggung anak-anak panggung utama, panggung kebudayaan serta panggung hiburan zona heritage dengan beragam sajian tersendiri yang melibatkan 18 sekekesenian, 26 band serta kemasan Denpasar Fashion Festival yang melibatkan guru SMP Sekota Denpasar hal yang terbaru dari Denpasar tahun ini dimana turut diterapkan transaksi non-tunai dengan menggandeng GoPay, Ovo Money, dan T-Money di kodinir Bank BPD Bali serta dia sampah plastik bagi seluruh pengunjung dan pedagang turut menjadi konsen festival tahun ini Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharma Yujemantra menjelaskan Denpasar 2018 dikemas berbeda dengan mengedepankan aktivitas anak-anak dimana urban playground ini menggambarkan karakteristik masyarakat Kota Denpasar yang teguh dalam melindungi dan memanfaatkan potensi dan pusaka sujana religi, tradisi, serta modernisasi yang saling bersinergi Di Kota Denpasar sendiri terdapat 62 jenis permainan tradisional yang disajikan dalam Denpas sehingga mampu memberikan warna berbina serta warna edukasi dini bagi masyarakat tentang pentingnya permainan tradisional sebagai karifan lokal Bali Tadi, sekarang kita melihat satu ada tanah yang sudah ke depan dengan adanya gejen dan kira-kira yang ke depan sosialnya itu agak kurang ya jadi kita memperkenalkan kembali kepada anak-anak dengan permainan tradisional yang penuh dengan konteks sosial yang dalam artian disini untuk menjaga karakteristik mereka selain daripada mereka urus banyak mengetahui identitas budaya itu juga kita jadi setiap hari itu ada permainan anak-anak terus ganti keundangan anak-anak terus dari Denpasar ditambahkan revolusi industri 4.0 tentu membawa perubahan tersendiri serta kemajuan teknologi namun demikian hal ini menjadi tantangan bersama bahwa konteks sosial dan konteks rasa berancak berkurang dan menjadikan anak-anak bersifat individualis Urban Playground tentunya ingin mengembalikan konteks ras dan konteks sosial anak-anak tak terlepas dari Denpasar sebagai kota layak anak yang kini telah disandang kota Denpasar Agus Sudiat Mika Bali TV Terima kasih telah menonton!